Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain lagi Square Piece Oke teman-teman selamat datang kembali di game Square Piece dan di video kali ini Gue mau kasih ujung kalian semua fighting style yang ada di game ini ya Yaitu adalah Black Black lalu Electro lalu Fishman kalau nggak salah yang baru ya Yang Fishman yang baru dan baru ada update baru teman-teman yaitu adalah buah OP OP Nomi Gila sih ini game niat banget bikin cepet banget update-nya ya Kalah sama game sebelah yang Pirate Emperor itu ya Pirate Emperor sudah turun Turun yang main udah gak ada gue liat terakhir cuman gak nyampe seribu apa Justru game ini yang malah makin rame teman-teman Gamenya simple sih terbukti ya memang ya game-game simple tuh lebih cepet Berkembang gitu loh kayak Adobe gitu ya Oh ya teman-teman jadi yang paling pertama yaitu adalah Black Black ya Untuk belinya kalian di tempat utama disini nih Di tempat kalian pertama kali nge-spawn disini teman-teman ya Starter Island namanya Kalian langsung aja ngomong sama Sanji Itu harganya 500 ribu Kalau nggak salah Kalau nggak salah 500 ribu ya Ya kumpulin duitnya gampang banget sih teman-teman Ternyata lihat tuh duit gue ya Gampang banget sumpah Nah ketika kalian udah bisa beli ini semua nih Scroll dari Miss Steven udah gampang banget cu Gampang banget Kalau kalian udah-udah ngedapetin buah iblis pertama kalian ya Dan disini buah iblis pertama gue yaitu adalah Fire Kalian tungguin aja nanti ya untuk showcase-nya Tapi sekarang kita akan showcase di Black Black dulu ya Kita akan showcase semua sih Nggak Black Black doang ya Elektro juga Sama Fishman juga Oke yang pertama Kick Kick biasa oke Lalu Anti-Manor Kick course Ini gue nggak tau juga kayak gimana nih Ini area kah? Coba Oh iya cuy Wow Wow gede banget anjir Area-nya Coba kesini nih Ini gede kan Ini luas nih ya Coba apakah dia bisa kena semua Q Ini buat farming enak banget sih Kalian spam aja Q cuy Spam Q terus ini mah Enak ya Enak Oke lanjut-lanjut Kita ke skill yang E Mountain shot Ini juga area kah? Area juga Anjir lah ini Black Black Enak banget loh farming temen-temen Baru skill Baru skill 2 loh Mountain shot loh Coba Table party kick Coba ya Ini ngapain gue kesini Coba Entah temen-temen Table party kick Oke R ya Wah Aduh Tiga skill areanya gede banget temen-temen Q E R Q begitu Kita lihat ke E Button shot Begitu Kita lihat R Table party Ini OP banget nih Tuh Anjir area semua cuy Enak banget Ini aja kita belum pake buff nih nih Si Diable Jembe ya Kita coba ya Diable Jembe Kaki berapi-api Ini kayak block shoot gak ya Bisa 2 kaki gitu berapi Gue gak tau dah Kalau kalian ada yang tau Tolong komen ya Gue gak tau juga sih Oh gila Ngebakar cuy Kalau kalian tenang biasa aja Ngebakar tuh ya Terbakar cuy mereka Tenang biasa padahal Gila enak banget Oke Lalu skill selanjutnya itu adalah Armin Haki ya Armin Haki Pencet G Oke Kayak gitu ya temen-temen ya Cuma nambah damage doang sih Tuh gitu Black lag gitu doang sih Walaupun Ini Q E ya Terus R Ini area semua Ini gila banget sih Terus semua skillnya Kalau kalian pake Diable Jembe Langsung Damage per second sih Tuh Lihat ya Wah gila Ope Ope cuy ini Ope Buat farming Ope banget Kalah sih Firefruit gue Sumpah Jujurnya kalah Jadi itu dia Untuk mendapetin Black lagnya Sanji Sekarang kita pindah ke Ini dulu kali ya Fisman dulu ya Kalau Fisman gampang Fisman tuh gampang Karena dia Lokasinya ada di Arlong Temen-temen Di Arlong Park Kita sekarang pergi ke Arlong Park Let's go Oke temen-temen Ini dia ya Kita udah sampai ke pulau Arlong Park ya Dan untuk belinya Tuh 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 Udah kelihatan NVC dari sini ya Kalian beli di dia nih Si Jinbe Bukan sih Gue gak tau dah Kayaknya bukan dah Bukan Jinbe deh Tuh ya bukan kan Oke kita beli aja langsung Harganya berapa Gue gak tau juga Akan ini baru Lihat 600 ribu Oke Untung gue punya duitnya ya Kita lihat apa aja skillet cuy Oke pertama Combat Lalu Fisman Karate Focus Punch Compress Air Shark Bullet Terus Fisman Gue bisa jadi Fisman gitu Wow Gue bisa jadi Fisman kah Oke Oke kita coba yang F dulu Temen-temen ya Gue penasaran Kita bisa jadi Fisman Coba-coba Oh wow Yes Kita jadi Fisman Apakah kalau kita nyebur ke air Kita mati Gue penasaran banget Sumpah Sumpah Gue penasaran Kita lihat ya Apakah kita kalau nyebur air Mati Enggak nih Enggak Jir Padahal gue pemakan Buah Iblis Wah The best fighting style For devil fruit user Ini fighting style Terbaik sih Buat memakan Buah Iblis Kayak gue ya Wah enak banget Ada Fisman cuy Udah gitu Gak mati-mati lagi Gue masih punya Diabe jambe lagi Ini diabe jambe Ngaruh gak Oh enggak ya Oh sakit banget Oh Oh iya Ampun Ampun Gue tau gue gak pernah Ngelatih defense gue Ampun Ampun Kita ke skill yang pertama Apa tadi skill pertama Namanya cuy Oh Fisman karate Focus punch Cue Oh mampus lu Oke begitu ya Itu areanya gede ya Kita coba Kita coba Kita coba ke sini Kita coba kesini Aduh gue gak pernah ngelatih defense Temen-temen ya Ini status gue nih Status gue tuh Sedih kan Event gue cuma dukung 2 Yang lain udah cepek-cepek lebih 500 Bahkan stamina gue Ya defensenya cuma dukung 2 Gak apa-apa lah ya Lanjut Q ya tadi ya Kita cek areanya gede gak disini Disini Fisman karate fokus Oh anjay gede banget Anjay gede banget Sama kayak blacklight sih itu Oh mampus Sakit banget lagi anjir 2 kali lebih sakit Daripada blacklight ini anjir Tadi 900 Mati lu sana lu Kalau kalian pukul tuh Keluar kayak persikan air ya Anjir keren banget Kita lanjut ke skill selanjutnya Itu adalah Compressed air ya Ini gede juga kayaknya sih Compressed air Oh my god Dia lurus ke depan gitu ya Panjang banget temen-temen Dan cooldownnya cuy Kalian lihat Cooedownnya anjir ini Gak otak Anjir sakit lagi Oh kalau yang paling jauh Itu dia paling sakit temen-temen ya Kalau dia makin deket Dia gak sakit cuy Ini contoh ya Kalau kita misalnya deket banget nih Coba Kayaknya gitu deh Oh enggak deh Sama aja cuy Sakit juga 1.400 anjir Mati gak? Wuh gila 2.000 anjir Damage-nya apa-apaan tuh Coojoo banget cuy Ampe belakang cuy Gila Wah gak ngotak Gak ngotak semua anjir Skill-skillnya Lanjut Ke skill selanjutnya Itu adalah Shark Bullets Air Kita coba ya Wuh uh uh Enak banget anjir Apa-apaan nih Shark Bullets Enak banget anjir Udah kayak Pake pika-pika cuy Langsung mati lagi Wah gak ngotak Ini sih buat AFK enak banget cuy Kita pake Arman Haki dulu Arman Haki sekarang di tangan cuy Bukan di kaki ya Kalau Sanji tadi kan di kaki Ini di tangan cuy Gila Gila Ini visementnya sih Yang mantep banget menurut gue Kita jadi manusia ikan cuy Oke kalau gitu kita lanjut ke fighting stairs Selanjutnya itu adalah Electro Dan tempatnya temen-temen Kalian tau dimana? Disitu tuh Di atas ya Itu susah banget cuy Naiknya cuy Gue aja gak tau Gue masih bisa gak ya Terbang ke atas Waktu itu sih gak bisa ya Waktu itu gue sampe Nunggot-nggotan banget lah Susah banget lah pokoknya Kayak Bener-bener Udah mau nyampe atas nih Tapi stamina gue abis Jadi gue spasi-spasi terus gitu Baru sampe bisa naik ke atas ya Kalau gak gak bisa cuy Stamina gue aja padahal udah 500 Udah mau mentok loh Mentoknya 800 kalau gak salah Udah mau mentok aja Gue masih belum bisa naik ke atas cuy Kita coba ya Cara untuk naik ke atas tuh Paling gampang kalian pergi ke tempat ini nih Yang wilderness dulu nih Ketempat wilderness Abis itu baru kalian ke atas ya Itu cara paling gampang sih Oke Gue regen dulu Oke regen dulu Staminanya nih Regen dulu Baru abis itu kita naik ke atas ya Dan baik dulu temen-temen Kalau kalian penasaran Ini gue punya buah iblis apa aja nih Gue kasih liat deh Yang pertama ini adalah Chop Kalau gak salah Ini chop ya Yang kedua ini Ice Ice Yang ketiga ini Ice juga Gue punya dua ice nih Lalu yang keempat ini Light ya Light ya Ya kan Light kan ya Pika ya Lalu yang terakhir itu adalah Guru-guru ya Tapi gue belum mau pake Karena gue mau Showcase ke kalian Yang fire dulu Tapi nanti ya Jadi gue nanti sekaligus Showcase nya bareng-bareng aja lah Temen-temen Banyak sekaligus ya 3 devil fruit gitu sekaligus Atau gimana gitu Biar lebih gampang Soalnya kan konten square piece ini kan Cuman seminggu sekali nih Jadi ya buat kalian juga lah Oke Stamina kita udah mentok Sekarang kita langsung Terbang ke atas Gue gak tau Kita bisa Masih bisa apa enggak ya Kalau misalnya gak bisa Ya kita reset aja Karena gue udah simpen Spawn gue di atas Jadi lebih gampang Tapi ini kita lihat dulu ya Apa kita bisa naik Apa enggak Wah gak bisa cuy ini mah Udah 2000 Stamina gue ini mah Gak nyampe sih temen-temen Gila Sampai stamina gue 500 pun Itu gak Gak nyampe Naik ke atas Gimana cara naik ke atas Anjir Waktu itu gue bisa gimana ya Gue bisa begini temen-temen nih Terus spasi-spasi gini terus ya Dia lama-lama naik Tapi ya Lama banget gitu loh Naiknya loh Ini kita reset aja Karena Ya gue juga udah nyimpen di atas Lebih gampang jadi kan Emang susah nih temen-temen Ini paling susah Buat nyampe ke pulau ini nih Ini paling susah nih Gue kasih tau aja Jadi kalau kalian punya pika Nah itu gue bagus lah Soalnya pika tuh cepet naiknya ya Untuk elektro Ini tempatnya disini temen-temen Nih Sama si kerat ya Gue ngerti kenapa yang fishman Bukan sama si Jimbe ya Berapa dia sih 550 ribu Oke Jadi Blacklag 500 ribu Lalu fishman itu 600 ribu Lalu elektro itu 550 ribu Ini dia elektro ya Skill-skillnya ada Punch Electro Luna Electro Rush Electro Smash Ini pasti semua area sih Lalu electricity Kita coba yang F dulu ya Electricity Wow Oke Ini kalau gue pukul mati sih Pasti gue Kalau kita pukul Apa efeknya nih Kalau electricity ya Kalau si Diabejambi kan dia ngebakar loh Kalau fishman itu kan dia kayak keluar air gitu Kalau ini gimana Oke Sama kayak api sih Tapi Lebih sedikit ngebakarnya ya Sakit banget Gila satu kali tonjok gue Satu kali tonjok Langsung meninggal dong sama dia Gila Emang sih gue gak pernah ngelatih defense gue temen-temen Abis ini deh gue ngelatih defense ya Oke kita lanjut lagi Tadi elektro kayak gini Armen Haki dulu Lalu kita langsung elektro luna Oke area jauh banget ya areanya Nggak mau Awas Bye-bye Terus kalau gue cepat lagi Oke Ini enak sih Lumayan enak sih elektro Lalu kita lanjut ke skill Selanjutnya yaitu adalah elektro rush Oh my god Ngedess cuy Teleport timeskip nih Wuh Saya timeskip cuy Lagi 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 Gue mau timeskip lagi cuy Anjini ini gerakan keren banget Wuh Timeskip cuy Literally timeskip ya Wah gila sih Ini enak sih Wah enak sih Lanjut lagi timeskip Wuh Oke 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 Udah 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 Kelar Kelar Kita lanjut ke skill selanjutnya Yaitu adalah elektro smash Ampun 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 Elektro smash air Kita dateng-muter di udara cuy Udah kayak Tsubasa anjir Udah kayak tenangan Salto Tsubasa Lagi 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 Wuh Buam Au Sakit ampun Ampun Nggak ngerti Gue sekali dipukul Meninggal Anjir Lawan Sandian doang Jadi itu dia Untuk elektro Ada ya sih Kayaknya udah gak ada ya Sama elektrify tadi kan Terakhir kan Iya udah gak ada Oke Kita coba lagi deh Skill terakhirnya deh Gue masih penasaran Tadi skill terakhirnya gimana Keren banget Anjir skill terakhirnya Kayak Tsubasa gitu Wuh Buam Wanjir Damage tuh seribu cuy Nggak sesakit Fisman sih Fisman sakit banget ya Fisman tadi Sampai 2000 Jadi satu skillnya Anjir apa-apaan itu Wuh Timeskip Wuh Yang timeskip nih Gue gak bisa ngeliat Damage berapa nih Si elektro rushnya Gue gak tau nih Damage berapa nih Au Oke udah itu aja Temen-temen ya Untuk video kali ini Semua fighting style Udah gue Showcase ke kalian Sebenernya masih ada sih Si Zuzaku ini ya Pedang nih Pedang sama Satu lagi Pedang yang dua Kau nih yang pedang satu Pedang dua juga gue belum Mungkin nanti ya Di video selanjutnya kali ya Oke temen-temen Jadi itu dia untuk video kali ini Jadi Menurut kalian Lebih bagus yang mana temen-temen Kalau menurut gue Yang paling bagus tuh Fisman Entah kenapa gue lebih suka Fisman Kayaknya gue akan ganti Fisman lagi sih Walaupun harga nomor 100 ribu Ya gak apa-apa lah Kalau kalian udah Bisa beli quest crow Dari si mystify Ini itu udah mudah gampang banget Nyari duitnya Wih Stance-nya kayak gini nih Stance-nya Gue lupa bahas Stance cuy dari tadi cuy Stance itu gaya bertarung ya Kayak gitu tuh Kayak gitu Kalau elektro gitu Kalau black leg Tadi angkat kaki Kalau gak salah Kalau yang Fisman Gue gak tau gimana Sorry lah Lupa gue lupa Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Supaya channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao Jangan lupa like Jangan lupa like